BATBETON 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 Tapi bener-bener Elliot gak bermain-main ya dengan produksi racket di seri standard T1 ini Karena teman-teman nih tuh tampilannya itu bener-bener asli ini Desainnya tuh kayak gak pas gitu loh kalo harganya cuma di 300 ribuan kurang Ini paling gak 500 ke atas aja masih worth it banget Karena finishingnya masih bersih banget, detail banget, tulisannya juga nggak ngebur-ngebur gitu ya. Dan performanya pun masih bisa diandalkan di lapangan. Tentu saja di video ini bukan hanya ngebahas dari kosmetik atau tampilan racket ini ya. Nanti bakal kita jelaskan secara tuntas gimana feel pemakaian racket ini. Karena kalau teman-teman dari awal ngikutin channel ini, pasti teman-teman ngerti banget dengan racket velet Thunder X-FT50 yang dulu pernah juga saya review. Walaupun punya karakter yang berbeda. Jangan disikip ya teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan satu informasi, satu pun soal racket murah dari brand velet di harga Rp 250-300 ribuan di seri Thunder T1. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk racket velet Thunder T1 ini ya. Yang mana kemarin racket ini tuh udah saya senarin, udah saya ganti gripnya. Jadi grip bawahnya udah saya buang, saya ganti grip handuk. Kesukaan saya yang biasa saya pakai, link pembeliannya ada di deskripsi ya teman-teman. Ditarik 28FBS, kita coba dengerin hitting sound aja dulu deh. Yap. Asli, ini termasuk hitting sound yang cakep ya untuk kelas racket velet di harga kurang dari Rp 300 ribuan. Bahkan kalau dibandingin velet Aeroforce, kayaknya hitting soundnya lebih mantep di sini. Lebih nyaring, lebih panjang ingnya di racket velet Thunder T1. Walaupun untuk karakter bermainnya tetap berbeda, walaupun sama-sama frame komplek dari brinya velet. Oke, kita bahas dulu bagian-perbagiannya teman-teman ya. Yang mana racket ini tuh gripnya sebetulnya masuk G6 ini teman-teman. Lumayan kecil, agak berbeda dari beberapa brand racketnya velet yang populer-populer, yang biasanya G5. Walaupun di sini G1, tapi ketika saya ganti gripnya bener-bener ini kecil, masuk kategori grip yang G6. Kemudian di bagian con-nya, di sini ada spesifikasi beratnya yang 3U. G1, ada logo velet, velet design, FTMO. Ini masuk di kategori moderate, dan dari sini kita bisa ngerti bahwasannya kombinasi warna racket ini hitam ya. Dominanya hitam, dengan ada bercak putih dan biru untuk menghiasi warna desain dari racket ini. Kalau kita naik ke bagian shaftnya, ini shaftnya ini lumayan kecil. Ketara kecil, walaupun nggak kecil banget. Udah nggak kerasa gede banget loh. Kalau kita bandingkan dengan racket velet Thunder FT50 yang dulu pernah saya review, itu lebih gede. Walaupun spesifikasi shaftnya juga lebih kapu yang FT50 ketimbang racket ini ya. Kemudian di sini ada series-nya, Thunder T1. Kemudian kalau kita putar, di sini ada tulisan seperti biasa, dari velet. Dan kemudian, heading to the top. Kemudian ada spek pabriknya, yang balance-nya itu di 290 mm. Tensil maksimalnya 35 LBS. Satu kelebihan yang asik dari brand velet, rata-rata racket velet, walaupun harganya di bawah 300 ribuan, tapi benar-benar dia berani memproklamirkan bahwasannya racket-racketnya velet itu bisa ditarik di atas 30 LBS. Dan itu satu keunggulan, satu nilai plus dari racket-racketnya velet yang bisa ditarik segitu. Kemudian ada material racket ini, yaitu karbon grafit, dan ada kelas dari racket ini, yaitu moderate. Dan kemudian seperti biasa, ada informasi bahwasannya racket ini jangan ditinggal di mobil yang terjemur di panas, karena ya itu bisa mengakibatkan patah, ataupun sedangnya. Karena-kanak panas, ya material karbonnya bisa memuai, bisa rusak, dan sebagainya gitu lah. Kemudian kalau kita naik ke TJ-nya, ada logo velet-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat frame racket ini adalah compact, jadi bukan isometrik ya. Enggak, ukuran standar lah, jadi ini ukuran kecil. Mirip banget dengan racket populer dari brand velet yang velet Aeroforce, Nano Fastech, dan beberapa racket dari brand velet lainnya yang compact-compact itu ya. Compact-nya frame racket ini memang lebih mirip banget ke Aeroforce, ketimbang ke racket velet compact yang seri-seri selain, kayaknya Nano Fastech itu ya. Itu lebih nge-box, kalau ini lebih ada sisi-sisi aerodinamisnya ya. Walaupun memang aerodinamisnya nggak selancip di Aeroforce ya, makanya kenapa dua racket ini walaupun punya spek yang nyaris mirip, swing-nya agak berbeda dengan velet Aeroforce. Karena ini memang lebih Aerobox, tapi ya tetap ada unsur-unsur pipihnya. Di bagian frame shape-nya ada tulisan Carbon Graphite, kemudian ada Maximal Tension di 35 LBS, dan nggak ada tulisan lainnya. Nggak banyak tulisan sebetulnya lebih kerasa elegan ya, karena nggak banyak tulisan kayak velet Aeroforce. Sebetulnya saya kalau dibilang suka mana, desainnya suka ini, walaupun karakter racket-nya saya lebih suka di Aeroforce ya. Kenapa suka Aeroforce? Ya, kita coba bahas ya untuk film pemakaian racket ini. Walaupun sebetulnya racket ini sama-sama medium dengan Aeroforce, teman-teman, bisa jadi memang plus-minus produksi. Walaupun niatnya mungkin sama-sama di soft medium, tapi memang yang saya rasakan, velet Thunder T1 ini dia lebih agak nge-flex sedikit. Bisa jadi nge-flex-nya itu lebih berasa, karena memang balance point setelah tersetting, racket ini jadi 310 mm, atau 305 sampai 310, jadi lumayan head heavy banget. Berbeda dengan Aeroforce yang lebih ke even balance di 295 mm. Jadinya titik berat di racket velet Thunder T1 ini memang lebih di kepalanya. Kalau feel-nya sih mirip dengan Nano Fastech, walaupun yang saya rasakan memang velet Nano Fastech itu kesulitan frame-nya, kesulitan pukulan swing-nya itu. Kayaknya sih lebih asik di velet Nano Fastech itu. Tapi ya, ya ya, karena udah agak lama sih. Saya udah agak lupa juga dengan feel detail-nya untuk Nano Fastech itu. Tapi intinya memang racket ini punya karakter flex ketimbang Aeroforce, dan mirip, lebih mirip ke Nano Fastech LT maupun Nano Fastech 800. Dan dengan tersetting seperti ini tuh beratnya racketnya masuk di 92-93 gram, dengan balance point yang memang lumayan tinggi, di 305 sampai 310 meter, ya kita wajar kalau bilang racket velet Thunder T1 ini sebetulnya lebih support banget untuk teman-teman yang suka main di belakang. Racket power, terutama buat teman-teman yang biasa pakai racket 4U ya. Walaupun racket ini sebetulnya bilangnya 3U teman-teman ya. Tapi spektor setting-nya sih seperti racket-raket 4U. Feel-nya lebih kayak 4U, jadi nggak terlalu berat banget. Walaupun memang balance point yang 310 mm, ya lumayan agak zoom-nya berat dikit kalau dibanding dengan Aeroforce. Jadi ketika saya pakai racket ini di lapangan buat main, smash-nya sih asik, smash-nya asik. Walaupun satu hal yang buat saya pribadi ya, yang lebih banyak berpikir panjang, ada tasnya lebih ke stiffness-nya. Ke feel swing-nya yang lebih ngelentur sedikit. Dari balance point yang di atas 300 mm, kalau berat di 92-93 gram tersetting itu memang tangan saya ya nggak begitu bebas. Walaupun sesekali tetap dapat dan tetap bisa nemukan timing-nya. Momen-nya bisa menunggu juga. Walaupun lebih kebanyakan kayak banyak adaptasinya ya. Untuk tipikal saya yang sekarang sedang pemulihan, main belum bisa dominan nyerang, ya pakai racket ini memang ya kurang survive banget. Karena untuk main di segala pukulan ya kurang nyaman. Tapi cuma di sisi dari flex stiffness-nya yang agak lentur sedikit. Ini lebih cocok buat teman-teman yang memang suka feeling-nya racket yang berat kepala. Feel pukulan dari frame compact-nya itu lebih mantep. Dan juga memang teman-teman suka dominan main di belakang, dominan nyerang. Dan kondisi saya sekarang sih sebetulnya saya lebih cocok di Aeroforce yang nggak terlalu berat kepala. Karena memang lebih main safety, main rally-rally panjang, defense, menjauhin bola dari pergelakan lawan. Strategi-strategi bermain yang saya terapkan di posisi saya yang sedang pemulihan cedera itu belum bisa dominan nyerang. Walaupun sebetulnya racket ini dengan spesifikasi yang berat kepalanya itu dan berat 92 gram. Kalau nemu momen power-nya pas, shuttlecock-nya pas, dipukul tepat banget sasaran. Woy, kenceng juga pukulannya teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!